Intro Selamat malam pemirsa Tabolong Sport yang ada di rumah Kita berjumpa lagi tentunya di Tabolong Sport setiap hari Jumat jam 8 malam hanya di TV Tabolong Nah selama 1 jam ke depan bersama saya Alia Rohali akan memberikan informasi-informasi menarik seputar olahraga Dan juga mendatangkan narasumber-narasumber yang teraktual Nah kira-kira pada malam hari ini seperti apa keseluruhan Alia di Tabolong Sport? Jadi pemirsa inilah Tabolong Sport selengkapnya Ya pemirsa pada malam hari ini Alia mau memberikan informasi dulu nih seputar olahraga Yaitu para atlet mempersiapkan diri menuju POPDA 2019 di Banjarmasin dan di Banjarbaru Kira-kira beritanya seperti apa? Nah kita saksikan dulu berita yang selengkapnya 7 tim Bolo Foli Pasir bersaing mengikuti seleksi POPDA 2019 di lapangan Foli Pembataan pada 16 Maret lalu Dengan rincian 2 tim dari wilayah utara, 2 tim dari wilayah selatan, dan 3 tim dari wilayah tengah Tabolong 7 tim ini merupakan tim pilihan dari seleksi tim di wilayah masing-masing Seleksi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur dan tim yang juara akan mewakili Tabolong di ajang POPDA Dari hasil seleksi, Panitia Seleksi Saiful Arifin mengaku tim Tabolong masih harus berbenah jika ingin meraih medali Kalau untuk persiapan menghadapi event POPDA di provinsi nanti saya kira untuk Tabolong belum ya Kita masih memerlukan latihan-latihan lagi supaya hasilnya lebih memuaskan Meski demikian Saiful tetap optimis jika tim Foli Pasir Tabolong mampu memanfaatkan waktu tersisa dan berlatih Sebelum POPDA, timnya bisa berbicara banyak dan membawa nama baik Kabupaten Tabolong Sejumlah atlet Panahan rutin berlatih di kawasan Stadion Syarabakawa Pembataan mempersiapkan diri merebut medali di POPDA 2019 Mereka melatih teknik, akurasi, dan strategi Nanik Siti Yuliana Bonita Tebes, siswa SMA 2 Tanjung yang merupakan atlet Panahan Tabolong Mengaku rutin berlatih dan optimis dapat meraih medali di ajang POPDA mendatang Persiapannya berlatih setiap hari pagi dan sore Kalau di rumah latihan fisik, habis itu kalau di lapangan kami latihan nembak terus Harapannya bisa menembus skor 300 dan mendapatkan medali emas sebagainya Abdu, pelatih Klub Panahan Tanjung Archeri yang ditunjuk di Sporapar untuk menyiapkan atlet Panahan di ajang POPDA mengaku Telah menyiapkan 9 atlet dan dalam waktu dekat akan kembali melakukan seleksi akhir menilai dari kesiapan atlet Yang sementara ini kita siapkan ada 9 orang 9 orang dari Dua divisi kompon dan nasional 9 orang nanti sesuai dengan program latihan yang kita buat menghadapi POPDA Sebenarnya program latihannya agak darurat ini Kita bagi jadi 3 termin Termin pertama itu untuk teknik Kemudian termin kedua untuk akurasi Kemudian termin ketiga untuk strategi Nah setelah itu Sebenarnya sebelum masuk ke strategi kita akan adakan seleksi Jadi bagi yang program latihannya memenuhi target Nah itu yang akan kita berangkatkan Lebih lanjut dengan dukungan dari Disporapar Tabalong Abdu menargetkan anak didiknya dapat meraih medali emas di POPDA mendatang Muhammad Rizky, TV Tabalong, melaporkan Sejumlah pelatih renang Tabalong mendapat kesempatan berharga mengikuti pelatihan Pelatih yang diadakan Disporapar Tabalong Digelanggang renang pembataan selama 3 hari Sejak 19 hingga 21 Maret 2019 Total peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 10 orang Yang terdiri dari guru dan pelatih renang sekabupaten Tabalong Para peserta berasal dari berbagai klub renang yang tersebar di beberapa kecamatan di Tabalong Selama 3 hari para pelatih renang Tabalong mendapat bimbingan langsung dari pelatih berpengalaman Sekaligus pengurus PRSI Provinsi Kalimantan Selatan Materi yang diberikan antara lain materi dasar kepelatihan, program latihan, sistem energi latihan, dan teknik latihan 4 gaya renang Disporapar Tabalong menggelar pelatihan ini dalam rangka memberikan wawasan dan peningkatan kompetensi pelatihan renang Tabalong Agar dapat memberikan pembinaan yang maksimal terhadap atlet binaan Tujuan kita menyelenggarakan pelatihan pelatih renang sekabupaten Tabalong ini Adalah dalam rangka memberikan wawasan dan peningkatan kompetensi pelatih renang yang ada di kabupaten Tabalong Sehingga nantinya mereka bisa memberikan pembinaan yang maksimal terhadap atlet kita Karena saat ini kita perhatikan di kabupaten Tabalong memang sudah mulai bermunculan bibit-bibit Dari anak-anak usia dini hingga remaja yang sudah banyak menggembari pelatihan renang ini Instruktur renang para pelatih yang juga merupakan pengurus PRSI Kalsel Sadikin mengaku Pelatihan ini patut diapresiasi dan dicontoh kabupaten lain Tentu saja ini menjadi sebuah momen yang sangat berharga buat kami Kami sebagai pengurus PRSI Provinsi ini kita beri penghargaan luar biasa ini kepada pelaksanaan Jadi mudah-mudahan dari daerah lain ke kota yang lain juga ikut terpacu dengan cara-cara Tabalong melakukan pelatihan ini Lebih lanjut Sadikin berharap usia pelatihan para pelatih bisa melatih dengan benar Sehingga dapat menyalurkan bakat atlet renang lebih maksimal dan dapat meningkatkan lisensi kepelatihan Pelatihan pelatih renang ini jelas sangat bermanfaat Terlebih dalam waktu dekat Tabalong akan mengirimkan sejumlah atlet renang di kejuaraan POPDA tahun 2019 April mendatang Mohamad Rizki, TV Tabalong melaporkan Ya pemirsa jangan kemana-mana setelah ini akan ada narasumber yang datang pada malam hari ini Kira-kira beliau siapa? Jadi pemirsa jangan kemana-mana tetap di Tabalong Sport Terima kasih telah menonton!